Halo, balik lagi di channel Krishna Adityo teman-teman Nah ini udah malem banget teman-teman Mas Chris udah ngantuk ya Abis ini pengen tidur sebenarnya Tapi udah janji ke teman-teman semua Untuk menjelaskan tentang titik terang Dari video sebelumnya teman-teman Video ketidak pengetahuannya Mas Chris Tentang kenapa kok bisa sih lagu Indonesia Pusaka Kena copyright Padahal ini adalah lagu nasional Lagu kebangsaan teman-teman Nah jadi Simak terus Oke Karena Mas Chris Pengetahu ya Penasaran gitu Akhirnya Mas Chris DM ke akun resminya DJKI Kemenkuman DJKI itu Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Keasasi Manusia teman-teman Mas Chris DM nih Eh gak ada satu hari Direspon teman-teman Responnya cepat sekali Pelayanan masyarakatnya cepat teman-teman Mas Chris salut dengan itu Dan dia menjelaskan itu Dan dia menjelaskan seperti ini Panjang dia DMnya Tapi Mas Chris rangkum aja deh Seperti ini teman-teman Untuk lagu Indonesia Pusaka Yang dikeluarkan Maksudnya Aransmen yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Ya itu boleh dipakai Bebas teman-teman Artinya Tidak akan kena hak cipta itu Dipakainya bebas Tapi kalau ada pelaku-pelaku seni Atau pelaku yang Bisa dibilang Meng-cover lagu tersebut Dengan aransmen yang berbeda Teman-teman Aransmennya Misalnya teman-teman Ngaransmen lagu Indonesia Pusaka nih Nah kemudian ada orang A, B, C juga main Indonesia Pusaka Dengan aransmen yang berbeda-beda Dan aransmennya itu Dipatenkan oleh Si pe Si pe Apa ya bukan pembuat lagu sebenarnya Tapi Komposernya Ya yang itu Nah Yang dilindungi hak ciptanya adalah Aransmennya itu Teman-teman Di dunia ini kan banyak sekali publisher ya Jadi ada yang masukin publisher sana Masukin publisher sini Lagu Indonesia Pusaka Dengan aransmen A Ini lagu Indonesia Pusaka Dengan aransmen B Gitu Dia masukin ke publisher Tapi kalau Teman-teman memakai aransmen yang Dikeluarkan oleh sekretariat negara So itu bebas Tidak ada Apa namanya Tidak ada Copyright lah Tidak ada Hak cipta dan macam-macam Tapi ya Kalau Teman-teman bikin aransmen Sendiri Kemudian Aransmennya mirip Dengan Aransmennya si A Gitu ya Nah aransmennya inilah yang Dilindungi oleh hak cipta Teman-teman Jadi Lagu ini Membuka Sebenarnya Keberadaan lagu Indonesia Pusaka ini Atau lagu nasional ini Membuka Semua para pelaku Seni Terutama seni musik ya Terutama composer Yang membuat aransmen lagu Untuk berkarya teman-teman Dan boleh dipatenkan ternyata Itulah kenapa Kemarin pihak Apa namanya tuh Apa yang kemarin tuh Universal Music UMPG ini Bener-bener menentukan judul Ini lagunya mirip lagu Indonesia Pusaka Karena ada Yang memasukkan Mendaftarkan ke sana Aransmennya Teman-teman Aransmen Indonesia Pusakanya Ya Jadi Ya wajar Kalau kena Copyright Karena Ya ini Dilindungi Aransmennya Aransmennya dilindungi Mungkin yang mas Chris mainin ini Mirip Aransmennya Dengan Siapa gitu ya Yang aransmennya Mirip-mirip sama lah Lagu Indonesia Pusakanya Mungkin next time nih Teman-teman Atau mas Chris Akan bikin Aransmen sendiri Untuk lagu nasional Dan Dimasukin ke publisher aja gitu Supaya Apa namanya Ada karyanya lah Aransmennya tuh Ada komposnya disitu Teman-teman Jadi teman-teman juga bebas Mengaransmen Di lagu Indonesia Pusaka ini Asal Ya ini catatan lagi dari DJK Ikemen Guham Ini asal ya Tidak dirubah-rubah Keterlaluan Intinya kayak gitu Teman-teman Maknanya tuh harus sama Harus lagunya ini tuh Nuansanya agung Nuansanya harus bener-bener Nasional ya Karena ini lagu kebangsaan yang Legend Lagu legenda Jadi kalo mau ngaransmen tuh Bisa seenak-enaknya Teman-teman Harus Nuansanya tuh Bener-bener jadi Jadinya tuh dalam arti Kewibawaannya ada Kita bangga punya lagu ini Kayak gitu teman-teman Dan ini tidak menutup Menutup kemungkinan Yang ngaransmen Adalah orang-orang yang Diluar Negara kita Ya itu seperti itu teman-teman Karena mereka suka Dengan lagu ini Kemudian mereka bikin Mereka bikin Ngaransmen lagu ini Ya itu Tidak menutup kemungkinan Dan ini Untuk seluruh orang Di dunia teman-teman Ya Musik itu luas Teman-teman bisa ngaransmen Dan bebas Akhirnya Sudah terjawab Apa yang Menjadi Ketidak pengetahuannya Mas Chris Apa yang menjadi Keingin tahuannya Mas Chris Sudah dijawab Semua teman-teman So Ya Sampai disini dulu aja Terima kasih dukungannya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah support channel ini Kita lanjut lagi Channel ini Supaya lebih Bisa berkembang lagi Terima kasih teman-teman Thank you banget Salam Harmonis Terima kasih telah menonton Terima kasih.